Sementara itu pemirsa puluhan ibu rumah tangga dan anak-anak diungsikan ke balai kantor kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk menghindari kepungan kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Beberapa diantaranya bahkan sempat jatuh pingsan karena mengalami sosak nafas. Petugas medis dan kecamatan Kayu Agung Kabupaten Oki terpaksa menggotong seorang remaja putri untuk dirujuk ke UGD rumah sakit karena kondisi tubuhnya yang lemas. Remaja mengalami sesak nafas akibat pekatnya kabut asap yang mengepung rumah mereka. Puluhan warga lain terdiri dari ibu rumah tangga dan anak-anak turut dievakuasi atas inisiatif camat. Evakuasi sebanyak 73 warga di lingkungan 4, RT 8 dan 9, Kelurahan Kedaton, Kayu Agung dilakukan mulai pukul 9 malam. Mereka dibawa menggunakan kendaraan BNPB dan ambulans. Ernita, salah satu warga yang turut mengungsi menyatakan, bersama warga lain fanik saat pemukiman mereka gelap tertutup kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Ernita bersama dua orang anaknya yang masih kecil serta ibunya, memilih untuk ikut berlindung di balai kecamatan karena khawatir api merambat ke pemukiman mereka. Hal yang sama diutarakan Ratini. Ratini tengah menggendong anaknya yang masih balita saat kabut asap karhutlah memenuhi rumah mereka. Jamat Kayu Agung Deddy Kurniawan menyatakan, sebelum dipindahkan dari Balai Kelurahan, tiga warga pingsan akibat menghirup asap. Evakuasi dilakukan sebagai upaya perlindungan warga karena adanya kemungkinan menyebarnya kobaran api yang berasal dari kebakaran lahan PT Rambang Agrojaya. Warga akan tetap berada di balai kecamatan hingga kondisi kabut asap di pemukiman mereka berkurang dan tidak membahayakan kesehatan. Sementara petugas kepolisian tetap disiagakan berpatroli dan menjaga rumah warga yang ditinggalkan. Dari Ogan Komering Ilir, Novan Wijaya, INews, melaporkan.